Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Doa Pedia Di antara orang Islam yang masuk surga, ada yang langsung masuk ke dalamnya Ada pula yang harus menunggu lama dan ada juga yang harus mampir dulu ke neraka Jika bisa memilih, pastilah kita menginginkan masuk surga tanpa harus menunggu Tanpa harus mampir ke neraka, namun langsung masuk saja tanpa hisap Tanpa diazat Bagaimana caranya? Berikut akan kami sajikan untuk Anda 12 amalan masuk surga tanpa hisap Yuk simak selengkapnya Namun sebelumnya silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan Aktifkan lagi lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini Seputar doa doa hikmah dan juga khasana pengetahuan tentang Islam Ada pula yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like Dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya Agar lebih bermanfaat 12 amalan masuk surga tanpa dihisap Yang pertama bertauhid Keutamaan mempelajari tauhid merupakan ilmu yang paling agung, kewajiban yang paling wajib dan perintah Allah yang terbesar Oleh karena itulah keistimewaan yang didapatkan oleh almu wahidin orang-orang yang mentauhidkan Allah itu banyak dan sangat besar Dan puncak keutamaan yang dianugerahkan kepada ahli tauhid adalah mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab Yang kedua beramal sesuai dasar hukum Islam Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda Aku telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah Ini adalah umatmu Bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah Orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu Mereka lah orang-orang yang beramal soleh sesuai dengan hukum dan dasar-dasar dalam Islam Selanjutnya yaitu meninggal dalam keadaan bertauhid Sesungguhnya amalan itu hanya berdasarkan penutupnya Hadis Riwayat Al-Bukhari Sebab itu selalu panjatkan doa diwafatkan dalam Islam Sehingga kapanpun kita meninggal akan selalu ada dalam keadaan bertauhid Selanjutnya bersih dari dosa syirik, bid'ah, dan maksiat Maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya yaitu syirik, bid'ah, dan maksiat Adalah seorang hamba yang meninggal dalam keadaan sudah bertauhid Dari seluruh dosa atau dosanya sudah terlebur dengan pelebur atau muka firat dosa Yang kelima, jauh dari syirik besar dan kecil Syekh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah menjelaskan Orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dalam kitabnya Ya'anatul Mustafid Bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat dari syirik besar maupun kecil Mereka meninggalkan hal-hal haram dan makruh Bahkan mereka meninggalkan sebagian hal yang mubah atau halal Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal ketaatan Baik amal yang wajib maupun yang senat Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan Maka barang siapa yang sampai pada tingkatan ini Yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Yang keenam, mengucap syahadat ketika meninggal Pada ucapan, asyadu anna Muhammad Rasulullah mengandung tuntunan Jauh dari kemaksiatan dan bid'ah Hal itu disebabkan karena konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah Adalah taat pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Membenarkan apa yang dia informasikan Menjauhi larangannya dan tidak menyembah Allah Melainkan sesuai dengan syariat yang diajarkannya Kemudian yang ketujuh, mengucap la ilaha illallah ketika meninggal Syekh Soleh al-Syeh Hafizahullah di dalam kitabnya At-Tamhid Menjelaskan, perrealisasian tawhid dengan sempurna adalah Perrealisasian syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Karena pada ucapan seorang ahli tawhid la ilaha illallah Terdapat tuntutan pelaksanaan tawhid dan jauh dari syirik dengan segala macamnya Kedelapan, pengikut setia Rasulullah Dari Abu Bakar Rasulullah SAW bersabda Aku dianugerai Allah 70.000 orang dari umatku masuk syurga tanpa khisab Wajah mereka nampak seperti bulan pada malam purnama Hati mereka semuanya sama Lalu, aku memohon tambahan kepada Allah Dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang Hadis riwayat Ahmad dalam muslim dengan salat yang suhi Kesembilan, orang yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah Dan orang-orang yang beriman paling dahulu Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Berada dalam jannah penikmatan Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian Surat Al-Waqiah ayat 10-14 Berikutnya, memiliki kesempurnaan akhlam Golongan orang yang akan masuk syurga tanpa khisab Adalah golongan yang sifatnya disebutkan dalam Surat Al-Waqiah ayat 10-14 Allah memberi sifat kepada mereka sebagai orang-orang yang beriman paling dahulu Dan mereka didekatkan kepada Allah di syurga Mereka adalah sekolongan besar dari orang-orang yang terdahulu Dan sekolongan kecil dari orang-orang yang kemudian Kepada mereka, Allah telah menanamkan kemuliaan Cinta takdir dan keagungan Mereka adalah cermin dalam iman, amal kebaikan, jihad, ilmu anugerah, kelembutan hati, cinta, kesempurnaan, akhlak, dan keagungan Sebelas orang yang sabar ketika diuji dengan penyakit berat di dunia Pada hari kiamat kela, setelah timbangan-timbangan amal di pasat Orang-orang yang tekun sholat dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh Orang-orang yang tekun puasa dipanggil untuk menerima pahala mereka secara penuh Tetapi dibangun orang-orang yang dicoba dengan penderitaan sakit tidak dipaksan Mereka juga tidak diadili Mereka selain diberi pahala juga tidak dihisap 12. Mati syahid Abu Nu'aym dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Salomualaikum bersabda Pada hari kiamat nanti orang yang mati syahid dihadirkan untuk dihisap Dan orang yang suka bersedekah dihadirkan untuk dihisap Orang-orang yang dicoba dengan penyakit juga dihadirkan Namun tidak untuk dihisap maupun diadili Mereka malah diberi pahala yang amat banyak Sehingga orang-orang sehat yang ada di padang mahsyar Berharap tubuh mereka dipotong-potong dan dipenting Agar bisa mendapat pahala yang baik di sisi Allah Nah itulah 12 amalan mulia yang mendapat janji dari Allah untuk masuk surga tanpa hisap Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dalam meningkatkan amal mulia Agar jauh dari api neraka Demikian yang dapat kami sampaikan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh